Bupati Sambas Adbah Rehmun Suhaili menyerahkan bantuan moda transportasi pedesaan melalui dana alokasi khusus afirmasi bidang transportasi tahun anggaran 2019. Bantuan sebesar 4.350.000.000 rupiah tersebut berupa 1 unit minibus dan 3 unit speedboat beserta kelengkapannya. Penyerahan ini dilaksanakan di kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas kamis siang kemarin. Hadir dalam penyerahan bantuan ini Sekda Sambas Ferry Madagaskar, PLT Kepala Dinas Perhubungan Urai Heriansah, dan Pejabat Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas. Sedangkan yang mendapatkan bantuan tersebut yakni dua desa, masing-masing kecamatan Galing dan sajingan besar mendapatkan bantuan berupa transportasi. Di antaranya 1 unit minibus untuk bumdes sebunga dan 1 unit speedboat dan perlengkapannya untuk bumdes sasa kecamatan sajingan besar. Sedangkan bumdes Teluk Pandan dan bumdes tempatan Kuala Kecamatan Galing masing-masing mendapatkan satu unit speedboat beserta kelengkapannya. Bupati Sambas mengatakan, bantuan dari pemerintah pusat ini tentunya sangat bermanfaat, khususnya dalam meningkatkan ekonomi bagi masyarakat yang berada di wilayah perbatasan. Bersama kami mengucapkan terima kasih kepada Menteri PDT yang telah mengabulkan permohonan kami untuk memberikan bantuan kepada desa-desa yang ada di perbatasan. Yang pertama berupa minibus satu tentu ini akan sangat-sangat bermanfaat untuk masyarakat perbatasan yang langsung berbatasan dengan negara Malaysia. Tentu bisa mengangkut penumpang, bisa mengangkut masyarakat, untuk angkutan masyarakat juga membawa hasil-hasil tanam dan kebun mereka. Saya pikir ini sangat-sangat bermanfaat. Yang kedua, wilayah Galing diberikan speedboat karena kampung mereka adalah kampung yang berada di bantaran sungai. Sehingga ini juga sangat berguna dan bermanfaat. Manakala mereka harus ke Pukes Sambas membawa orang sakit, ibu hamil, atau orang yang membutuhkan bantuan segera sehingga bisa langsung menggunakan speedboat yang ada. Begitu juga untuk bisa mengantar hasil kebun, hasil tanam mereka ke pasar juga menggunakan transportasi sungai. Tentu saya berharap kepada masyarakat untuk memelihara, menjaga, menggunakan secara baik, dan tetap membetulkan jika rusak, tetap memelihara, supaya tetap bisa digunakan dan dipusikan dalam waktu yang cukup lama. Selamat bagi penerima bantuan ini. Terima kasih. PLT Kepala Dinas Perhubungan, Urai Heriansah menjelaskan, bantuan moda transportasi pedesaan ini diserahkan kepada BUMDES dan dikelola sepenuhnya oleh BUMDES untuk kepentingan masyarakat desa setempat. Sesuai tujuan diberikannya bantuan tersebut, apabila dikelola dengan baik dapat meningkatkan mobilitas masyarakat dalam kebutuhan transportasi. Jadi bantuan ini dari Kementerian PDT untuk masyarakat perbatasan, khususnya untuk desa Sembunga, yaitu berupa kendaraan minibus yang kita harapkan nanti sangat bermanfaat bagi masyarakat, terutama BUMDES yang akan mengelolanya, terutama sekali dalam pemasukan BUMDES dan untuk kegiatan-kegiatan sosial masyarakat, sehingga masyarakat dengan adat kendaraan ini lebih mempermudah kegiatan-kegiatannya, bukan saja untuk di antar desa, apa namanya, untuk pengangkutan, terutama sekali bagi masyarakat Sembunga untuk ke Ibu Kota Kabupaten. Kemudian yang untuk bantuan kepada tiga desa, yang ada di wilayah Kecamatan Galing, itu satu di, untuk Sepit itu satu desa di Kecamatan Sajingan, dua desa di Kecamatan Galing, kita harapkan semoga ini seperti yang disampaikan oleh yang menerima bantuan, bahwa desa-desa mereka ini berada di tepi sungai, dan tentu banyak manfaatnya, terutama bagi ibu-ibu hamil, kemudian untuk kegiatan-kegiatan sosial masyarakat, yang tentunya kita harapkan mudah-mudahan ini bermanfaat, dan seperti apa yang disampaikan Pak Upati, mohon untuk dipelihara dengan baik, supaya ini dapat berlangsung lama, sehingga bermanfaat bagi masyarakat aman. Dana alokasi khusus fisik afirmasi merupakan skema pendanaan yang dijalankan pemerintah dengan kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi sebagai pengampu. Keberadaan dana dak afirmasi ini diharapkan dapat menjadi enabling factor atau faktor kemungkinan atau pembangunan daerah tertinggal, perbatasan, pulau kecil terluar, serta transmigrasi. CSMTV madahkannya.